Kejaksaan Agung resmi memanggil Menko Perekonomian Air Langga Hartarto terkait perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah selasa 18 Juli. Seperti diketahui, Kejagung tengah melakukan penyelidikan atas perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah, CPO, dan turunannya periode 2021-2022. Terkait penyelidikan itu, 15 Juni 2023, Kejagung telah menetapkan tiga korporasi bisnis sawit yakni Wilmar, Musimas, dan Permata Hijau sebagai tersangka dengan dugaan merugikan negara sebesar 6,47 triliun rupiah. Masih pada bulan Juni, Mahkamah Agung sudah menetapkan putusan tetap atas putusan pengadilan aksi dari ketiga korporasi tersebut terkait kasus korupsi dan menetapkan lima tersangka. Salah satunya adalah Pejabat Eselon 1 Kemenak, Indra Sariwisnu Wardana. Kasus ini berawal dari tahun 2022 lalu sebagai efek kisruh minyak goreng di dalam negeri. Pada 2022, terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memperlakukan berbagai kebijakan untuk menatasi kisruh tersebut. Salah satunya, perusahaan wajib melakukan pemenuhan domestik atau Domestic Market Obligation DMO bagi eksportir minyak sawit. Menurut Kejagung, pendatapan status tersangka tidak lepas dari kebijakan Kemendak menetapkan DMO dan DPO atau Domestic Price Obligation bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO, tapi tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah. Terima kasih telah menonton!